Intro Sahabat Kompas.com, Baris Krim Polri telah menetapkan Henry Susanto sebagai tersangka dalam kasus dukaan investasi bodong robot Fahrenheit pada selasa 22 Maret 2022. Saat ini, Direkturat Tindak Pindana Ekonomi Khusus Baris Krim Polri menyebut telah menangkap dan menahan Henry. Selain menahan Henry, pihak kepolisian juga menyita sejumlah barang bukti. Barang bukti tersebut berupa 63 bandel dokumen terkait Tindak Pindana Penipuan Penjualan Robot Trading Fahrenheit. Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Ahmad Ramadan mengatakan dokumen tersebut disita dari tersangka Henry Susanto, yakni selaku Direktur PT FSP Akademi Pro, perusahaan yang mengelola robot trading bodong Fahrenheit. Dan kepada saudara S. telah dilakukan penahanan pada tanggal 22 Maret sampai dengan 10 April 2022. Artinya dilakukan penahanan selama 20 hari sampai dengan 10 April yang dilakukan di rutan Baris Krim Polri. Selain melakukan penangkapan dan penahanan, penyidik juga telah melakukan penyitaan barang bukti terhadap 63 bundel atau printout dokumen-dokumen terkait Tindak Pindana di atas. Dalam kasus ini, Fahrenheit selaku robot trading kripto menerapkan sistem teknologi yang tidak selalu memperhatikan market. Robot ini disebut menghasilkan keuntungan secara konsisten karena diawasi oleh trader berpengalaman. Namun kenyataannya, PT FSP Akademi Pro tidak memiliki izin dari Kementerian Perdagangan untuk menawarkan robot trading tersebut. Pihak kepolisian mengatakan jumlah kerugian diperkirakan mencapai ratusan miliar rupiah. Terima kasih telah menonton!